Malam yang pekat, nyaris tak menyisakan sedikitpun pemandangan yang jelas bagi mata. Mendung yang tebal lagi hitam bergelayut di angkasa, hingga nyaris tak terlihat gambaran langit di atas sana. Angin seperti mati, pastinya sebentar lagi hujan lebat akan turun. Beberapa damar sewu yang berjajaran di luar tembok sengaja dimatikan dan dibawa masuk ke dalam. Berjaga-jaga kalau nanti hujan turun tiba-tiba, tentunya damar bersumbu dengan minyak kelapa murni di bawahnya itu bakal rusak. Begitu minyak kelapa murninya tercampur air hujan, maka minyak itu tak lagi bisa digunakan sebagai bahan bakar. Hanya damar yang terlindung di bawah teras ruangan saja yang dibiarkan menyala. Di tengah kegelapan yang menyembunyikan apa saja yang sedang berkeliaran, sesosok tubuh mengendap-endap dengan gerakan yang sangat hati-hati. Pakaian hitam-hitam yang dia kenakan benar-benar menyamarkan kehadirannya. Dibantu oleh suasana kelam, tentu gerakannya akan luput dari perhatian siapa saja yang masih terjaga. Pelan namun pasti setelah melewati beberapa pintu sempit yang menghubungkan satu halaman dengan halaman lainnya. Di sebuah sudut tembok batu bata merah, dia merapatkan tubuhnya sejajar dengan tembok. Sesaat dia ingin memastikan bahwa keadaan sudah benar-benar aman, dan begitu sudah merasa aman, kembali dia mengendap-endap. Namun tidak, ada beberapa prajurit yang tengah lewat. Seketika dia menarik mundur tubuhnya, kembali ke tempat dia merapatkan tubuhnya barusan. Ketemasan mulai melanda, apalagi saat diketahuinya dengan pasti bahwa dua prajurit itu bakal melewati tempatnya bersembunyi sekarang. Kepanikan sudah menguasainya. Tak ada jalan lain untuk menghindar, terpaksa dia harus menghabisi dua prajurit itu setepatnya. Dia tarik keris dari balik pinggangnya. Buah keris berluk sembilan dengan bilah berpamor kehitaman sudah terhunus dan tergenggam erat tangan kanannya. Dia sudah siap bertarung dan membunuh. Namun dalam kesiapannya, kebingungan kembali melanda. Ada dua orang yang harus dibunuh. Jika yang satu ditikam secara tiba-tiba, yang satunya lagi pasti akan melawan seketika. Kegaduhan jelas akan terjadi. Bajel buntung, makinya dalam hati. Otaknya berputar cepat, mencari-cari cara yang paling tepat untuk mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu. Hai, goblok. Bukankah aku bisa melemparkan perihil ke arah tertentu, yang jelas akan menarik perhatian dua prajurit? Oh, dokter. Kenapa tidak sedari tadi terpikirkan olehku? Nyatanya dalam hati, memaki dirinya sendiri. Segera dicari-carinya, kerikil dengan hati-hati. Sekenanya apa saja, dan tangan kirinya berhasil menggenggam sesuatu. Kerikil, bukan. Batu, tepat sekali. Begitu batu itu telah digenggamnya, sejenak diperhitungkannya sasaran lempar yang tepat. Dia harus melempar ke arah belakang tembok. Yah, dia harus melempar ke belakang. Sekenanya, asal bisa mengalihkan perhatian dua prajurit itu, dan tidak berjalan mendekat ke arahnya. Dan lemparan setidaknya harus jatuh ke tanah, bukan ke atap bangunan. Sesaat orang berpakaian hitam-hitam itu, menimang-nimang batu di tangan kirinya, sembari memperhatikan arah yang harus dituju. Begitu sudah merasa pasti, segera dilemparkannya batu itu ke belakang, melewati tembok tempatnya bersandar. Melayang menuju ke arah belakang, para prajurit yang tengah berjalan ke arahnya. Duk, terdengar suara batu yang jatuh ke tanah. Cukup keras terdengar, sesuai harapannya. Ke ruang saja, dua prajurit yang tengah berjalan itu terkaget. Mereka langsung menoleh ke belakang. Tanpa banyak bicara, keduanya setengah berlari mencari asal suara. Senyum kemenangan mengembang di wajah sosok berpakaian hitam-hitam itu. Secepatnya, dia berlari menyelinap ke sebuah bangunan rumah dan berjongkok di pinggir salah satu dindingnya. Sesaat diintipnya dua prajurit yang masih bergerak mencari-cari asal suara yang baru mereka dengar. Begitu dia merasa aman, sosok itu melompat ke atas batur bangunan dan langsung mendorong pintunya. Pintu yang tak terkunci. Cepat dia menyelinap masuk dan menutup kembali pintu itu. Terdengar selengking suara yang tercekat dari seseorang yang berada di dalam. Dia sangat terkejut. Namun keterkejutannya tak berlangsung lama. Begitu dia tahu siapa yang masuk ke dalam kamarnya. Seorang wanita muda dengan badan setengah telanjang. Hanya selembar kain batik yang menutupi tubuhnya langsung bangkit dari ranjang. Wajahnya menampakkan kecemasan. Dia cepat bergerak bangkit dari tempatnya rebah. Payu daranya sedikit tersingkap saat dia berusaha berdiri. Secepatnya dia menuju pojok kamar dan meniup nyala pelita satu-satunya yang menyala di dalam kamarnya. Ruangan seketika menjadi kulita. Tangmas. Shhh. Sebuah suara mendesis melarangnya untuk meneruskan kata-katanya. Mata dua orang itu yang semula belum terbiasa dengan kegelapan. Lambat laun bisa juga melihat masing-masing walaupun tampak sangat samar. Sosok yang baru saja masuk segera mendekatkan bibirnya ke telinga wanita yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Ada dua penjaga di luar. Sebaiknya jangan bicara apapun sebelum mereka berlalu. Desis sosok hitam-hitam itu yang dibisiki mengangguk perlahan. Takut dan tak berani lagi mengeluarkan suara apapun. Kini keduanya diam dalam tegang. Di malam sunyi seperti itu yang bahkan seekor jangkrik pun sepertinya malas bersuara. Langkah kaki siapa saja pasti akan terdengar jika telinga benar-benar dipasang. Dan langkah kaki dua penjaga yang berlalu di depan bangunan telah terdengar. Sesaat dua orang yang masih tegang itu menunggu-nunggu dengan cemas di dalam kamar. Begitu dirasa aman sang lelaki berbisik pelan di telinga sang wanita. Waktunya sudah sangat dekat. Kamu sudah tahu jalur masuk ke kamar pribadi Adipati. Yang ditanya mengambil nafas panjang melepas ketegangan. Dia lalu menganggu. Segera serahkan padaku. Secepatnya aku akan keluar dari tempat ini. Wanita itu menoleh. Hanya begitu saja desisnya sang lelaki terdiam. Aku mendapatkannya dengan melayani nafsu Adipati tua bangka itu semalam sumber. Tak ada jawaban. Pada saat aku disetubuhi olehnya. Aku selalu bertanya tentang kamar ibu. Aku ingin diajak pesana. Aku ingin tahu bagaimana indahnya hiasan-hiasan yang ada di sana. Adipati tua bangka itu menuturkan tanpa curiga. Karena terlena oleh kemolekan tubuhku. Dan belum sempat sang lelaki berkata-kata. Sang wanita sudah melepaskan kain batiknya. Kini dibalik kegelapan. Tubuh wanita yang merapat di tubuh lelaki itu telah telanjang. Tanpa selembar kain pun melekatinya. Sang lelaki menelan mudah. Kelembutan dan kekenyalan tubuhnya. Menggetarkan dada dan lingganya. Aku buru-buru. Temanku menunggu di luar sana. Besis sang lelaki dengan nada kebingungan. Tak ada jawaban dari sang wanita. Dia merapatkan tubuhnya ke tubuh lelaki di hadapannya. Kenyal payudaranya menekan dada sang lelaki. Tapi linggamu sudah bangkit. Desah wanita itu sembari meremas lingga sang lelaki. Yang diremas pun menggelinjang seketika. Dan hasrat sang lelaki tak lagi bisa dibendung. Cepat diciuminya. Dengan buas wajah dan leher jenjang wanita yang telah pasrah di depannya itu. Napasnya menderu-deru. Sehingga sang wanita harus bergegas mengingatkan. Jangan membuat suara kangkas. Sang lelaki tak menjawab. Namun segera menahan napasnya agar tak terdengar keras. Keduanya lantas luruh di lantai dengan lenguhan yang tertahan-tahan. Seorang lelaki muda mengernyitkan dahinya. Lamat-lamat dia mendengar suara-suara yang mendesah dari sebuah kamar. Malam ini Adipati tak berkunjung ke Kaputren. Lantas siapa yang tengah memacu penikmatan di dalam kamar itu. Berkebar jantungnya. Didengarkannya lagi dengan lebih seksama suara-suara halus yang masih terdengar. Dia tak salah dengar. Itu suara orang yang sedang bersenggama. Ada sirat kecemburuan. Ketika dia mengetahui suara-suara itu keluar dari kamar Endang Sito Resmi. Selir yang tubuhnya paling montok dan mulus. Wajahnya tak begitu cantik. Tapi sangat manis dan merangsang birahi. Asuh tenang. Dia mengumpat dalam hati. Sigap dia mengendap-endap. Naik ke atas batur. Dari celah dinding kayu dia mencoba mengintip. Gelap. Pelita di dalam sengaja dimatikan. Asuh. Dan suara-suara yang mendesah itu sudah tak terdengar. Mereka telah menyelesaikan senggamanya. Diam-diam lelaki itu meruntuk-runtuk. Emak benar lelaki di dalam sama. Asuh. Tapi. Adipatikah yang berada di dalam. Atau orang lain. Siapa lagi orang lain yang berani berkeliaran di kaputren. Malam-malam seperti ini. Selain para penjaga dan dirinya. Pengurus kebutuhan para selir. Dirinya pun tak bakal diizinkan. Berkeliaran di kaputren pada malam selarut ini. Jika yang berada di dalam adalah prajurit penjaga yang lancang. Riwayatnya sudah pasti akan tamat sebentar lagi. Dia akan segera melaporkan kepada Adipati. Namun jika yang berada di dalam adalah Adipati sendiri. Maka riwayatnya sendiri yang bakal tuntas malam ini. Sosok yang masih mengintip itu tampak kebingungan. Dia tak bisa berlama-lama bertengger di atas batur bangunan seperti itu. Jika ada penjaga lewat. Mampuslah dia. Namun rasa penasaran yang menghentak-hentak dadanya. Tak mengizinkan dirinya untuk meloncat turun dan meninggalkan batur bangunan itu. Saat pintu kamar bergeret halus. Terlonjaklah dirinya. Cepat dia bergerak ke samping bangunan. Celaka, celaka. Kepanikan melandanya. Namun di tengah kepanikannya. Masih juga dia penasaran terhadap sosok yang akan keluar dari kamar Endang Sito resmi. Dengan keberanian yang terpantik oleh rasa cemburu. Dia mengintip dari samping bangunan. Jika kepergok para penjaga atau mungkin Adipati sendiri yang akan keluar dari kamar. Nyawanya akan sangat terancam. Matanya mendadak terbelalak begitu mengetahui bahwa sosok yang keluar dari kamar bukanlah Adipati Tuban. Hampir saja dia berteriak memanggil para penjaga. Kalau tidak segera menyadari bahwa dirinya juga terhitung maling di kawasan Kaputren pada malam larut seperti ini. Dengan kemarahan yang memuncak diamatinya sosok yang mengendap-endap keluar dari kamar. Sosok yang baru keluar dari kamar itu berlari kecil merapat ke dinding. Keremangan melindungi dirinya. Dalam beberapa saat sosok itu masih tetap merapat ke dinding. Melihat-lihat keadaan sekeliling. Begitu tak tampak kelebatan prajurit penjaga. Terlihat dia mulai bergerak mengendap-endap meninggalkan Kaputren melalui jalan memotong ke arah kandang kuda. Yang masih mengintip dari balik bangunan menggeram dalam hati. Sepertinya dia mengenali sosok itu. Ya, tak salah lagi. Bekel gagak saprang. Asuh. Cepat dia berlari kecil merapat ke tembok yang semula dilewati oleh sosok yang keluar dari kamar endang Sito Resmi. Masih didapatinya sosok gagak saprang yang mengendap-endap. Begitu yang mengikutinya hendak bergerak mendadak terdengar bentakan. Eh! Hampir copot jantungnya mendengar bentakan itu. Panik dia menoleh. Mencari-cari asal suara bentakan itu. Celaka dirinya. Celaka. Hidupnya akan berakhir di ujung keris. Celaka. Kakinya gemetaran seketika. Napasnya terengah-engah. Maut sudah tiba baginya. Oh! Jagat Dewa Batara. Begitu dia sudah yakin bahwa seorang penjaga mengetahui keberadaannya. Segera saja dia bersimpuh dengan tetap bersandar di tembok benteng batu batak. Namun suara gaduh yang berasal dari jalan kecil yang memotong menuju ke kandang kuda. Segera menyita kepanikannya. Di sana beberapa prajurit tengah sibuk berlari mengejar seseorang. Yah! Benar! Berarti bukan dirinya yang kepergok. Jagat Dewa Batara. Semangatnya bangkit seketika. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan matanya terantuk pada pintu kamar endang Sito Resmi yang sedikit terbuka. Tampak lambayan terarah kepadanya. Tanpa pikir panjang, dia berlari secepatnya masuk menerobos pintu yang sedikit terbuka itu. Begitu sudah masuk ke dalam, segera dipalangnya pintu dengan tonggak kayu secara melintang. Napasnya terengah-engah. Hidupnya terselamatkan sudah. Dan yang menyelamatkan adalah kendang Sito Resmi. Wanita montok yang baru saja bercinta dengan gagak saprang. Lelaki yang kini kepergok di luar sana, menatapnya dengan tegang. Mendapati tatapan wanita itu, mendadak rasa cemburu lelaki yang baru masuk ke kamar itu kembali berkobar. Selir yang selama ini diincarnya, yang diam-diam dihasratinya itu, telah ditiduri oleh lelaki lain. Di depannya, sosok wanita yang dicemburuinya itu, berdiri dengan melilitkan kain batik ke tubuhnya dan menatapnya tajam. Siapa lelaki tadi kakang bu? Desis sosok yang masih merapat di belakang pintu dengan geram. Tak ada jawaban. Sito Resmi hanya diam. Gagak saprang bukan? Aku bisa melaporkanmu kepada kanjem Busti Adipati kakang bu. Ancam sang lelaki. Tetap tak ada jawaban. Kamu habis bersenggama dengannya bukan? Tetap tak ada jawaban. Asuh, mati lelaki itu dengan nada tertahan. Tak satu pun pertanyaannya dijawab Sito Resmi. Malahan, wanita itu melepas kembennya. Kini dia telanjang sepenuhnya. Dalam cahaya temaram yang cukup untuk menyorot tubuh cerahnya. Terpampang di hadapan sang lelaki. Dua butir payudaranya yang bundar bak pepaya gantung semingguan. Dua pinggulnya yang nyaris membentuk sebuah lingkaran. Juga rambut ioninya yang tampak terawat rapi. Sang lelaki terbelalak. Dadanya sesak. Geram dan cemburunya mendadak berubah menjadi degup keterangsangan. Matanya semakin terbelalak begitu Sito Resmi mendekat ke arahnya. Amarahnya sirna seketika. Lenguhan-lenguhan kecil menguap dari mulutnya seiring jilatan dan digitan Sito Resmi di dada bidannya. Tak lama kemudian, dua tubuh di kamar itu menggelosot ke lantai. Di luar sana, kegaduhan terjadi. Beberapa selir keluar dari kamarnya. Suara mereka berisik di halaman depan. Cukup terdengar oleh mereka yang masih bersenggama. Tapi yang sedang bersenggama tak lagi peduli. Deru nafas, lenguhan, gelinjangan tubuh membuat mereka abai dengan kegaduhan di luar sana. Sito Resmi memang begitu memikat dan mahir memetik gawai asmara. Begitu persenggamaan usai, berbisik Sito Resmi dengan suara dingin di telinga lawan bersenggamanya. Leporkan kepada Ganjen Gusti Atipati Prana. Dan aku juga akan melaporkan bahwa dirimu telah ikut mencicipi tubuhku malam ini. Kita berdua akan bernasib sama, sama-sama mati di ujung keris. Jantan Utana Bocah Bacang. Yang dibisiki menelan ludah, meresapi sisa-sisa kenikmatan sekaligus kalimat ancaman. Sekarang bantuan. Ujar Sito Resmi yang diminta bantuan menoleh. Bantu apa? Sito Resmi bangkit berdiri dan meraih sesuatu. Kaitkan gelang bahu ini kecantelan ginding kamar si gandri. Di tangan Sito Resmi tergenggam sebuah gelang bahu tanpa pasangan. Gelang bahu kakak saprang. Tak usah banyak aja. Selain akan mencicipi tubuh. Maukah kamu aku tawari tubuh wanawati? Yang ditawari menelan ludah. Membayangkan sosok wanatari. Selir manis lain yang tak kalah menarik dengan Sito Resmi. Apa dia mau? Aku yang takut. Pasti mau. Prana terdiam. Matanya terlihat bimbang. Memperhatikan gelang bahu yang masih berada di tangan Sito Resmi. Dia harus mengaitkan gelang itu kecantelan dinding kamar gandri. Selir lain yang sebenarnya juga cukup molek namun ketus. Jika gelang itu sudah dikaitkan. Pasti si gandri yang akan menjadi tertutuh telah menyembunyikan gagak saprang. yang mungkin saja saat ini sudah tertangkap. Dan gandrilah yang akan mati di ujung keris menggantikan Sito Resmi. Kapan harus aku lakukan? Banyak selir lain sudah keluar sekarang. Aku tak mungkin keluar sekarang. Sito Resmi menatap Prana dengan tajam. Sebentar lagi pagi bodoh. Begitu kamu keluar dari kamar ini. Segera berpura-puralah melakukan pekerjaanmu sehari-hari. Dan pada saat semuanya lengah. Segera kaitkan gelang bahu ini di cendelan dinding kamar gandri. Gelang bahu telah berpindah tangan. Sito Resmi mengintip keadaan di luar lewat celah-celah jendela. Sekarang saatnya. Tak ada orang di sekitar kamarku. Prana yang telah menggenggam gelang bahu gagak saprang. Bergesa-gesa mengenakan pakaiannya. Kemudian ikut mengintip keadaan di luar dengan wajah tegang. Sudah cukup keluar sana. Sergah Sito Resmi. Prana masih terlihat tegang. Namun Sito Resmi dengan amat yakin membuka pintu kamarnya. Dia tarik Prana dan mendorongnya keluar dengan sekuat tenaga wanitanya. Lelaki muda itu kebingungan setengah mati bercampur takut yang luar biasa. Begitu sudah berada di luar kamar. Secepatnya dia melompat turun dari batur dan menikung ke samping. Berkepatan dengan itu beberapa prajurit memasuki kaputren. Prana sempat melihat mereka dan berdidik sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.